Apa? Yue Jiulin terkejut. Keringat dingin mengucur di keningnya. Dia buru-buru berbalik dan merasakan hawa dingin di hatinya. Tidak ada apapun di belakangnya. Di mana orangnya? Beraninya kamu menipuku. Apa kamu pikir kamu bisa melarikan diri seperti ini? Petik 2. Yue Jiulin sangat marah. Li Yun Xiao berani menipunya. Bahkan jika perhatiannya teralihkan sejenak. Bagaimana mungkin seorang Raja Beladiri bisa lolos? Dia buru-buru berbalik dan melihat Li Yun Xiao maju bukannya melarikan diri. Seluruh tubuhnya benar-benar mendekatinya. Dan ujung hidung Li Yun Xiao hampir menyentuh wajahnya. Hai. Apa yang sedang kamu lakukan? Petik 2. Yue Jiulin terkejut dan buru-buru mundur. Dia melihat senyuman aneh di wajah Li Yun Xiao. Pikirannya tiba-tiba terpana. Oh tidak. Ini serangan mental. Dia tiba-tiba merasakan sakit yang menusuk di pikirannya. Sejumlah besar energi takasat mata mengalir ke dalam pikirannya. Menyegel kesadaran jiwanya untuk sementara. Dalam hitungan detik, Li Yun Xiao membuat gerakan meraih dengan tangannya. Karakter kecebong emas muncul di telapak tangannya dan menyelimuti Yue Jiulin. Apa ini? Bagaimanapun. Yue Jiulin adalah raja bela diri bintang 5. Dia segera pulih dari kebingungannya. Matanya jernih. Dia sedikit terkejut saat melihat cahaya kemasan besar menjebaknya dan karakter kuno dan mendalam muncul di dalamnya. Namun. Dia tidak panik. Bagaimanapun. Ada kesenjangan besar antara kekuatan mereka. Dia berkata dengan tenang. Siu harus melawan tanpa rasa takut. Aku tahu kamu punya banyak trik. Tapi semuanya tidak berguna di hadapanku. Ekspresi serius Li Yun Xiao yang awalnya langsung menjadi rileks. Dia tersenyum dan berkata. Tidak apa-apa. Aku akan membawamu ke tempat yang bagus. Murid Yue Jiulin menyusut. Saat dia hendak menggunakan ki asli untuk menghancurkan cahaya kemasan dan karakternya. Dia tiba-tiba melihat Li Yun Xiao melantunkan melodi kuno. Kubu Yue Jiulin menjadi mati rasa. Dia berubah menjadi seberkas cahaya dan terserap ke dalam ruang di antara alis Li Yun Xiao. Saat berikutnya. Dia muncul di Prasasti Dewa Alam Semesta. Ah. Tempat apa ini? Petik 2. Wajah Yue Jiulin menjadi pucat karena ketakutan. Langit dan bumi diwarnai merah. Dan suhunya sangat tinggi. Rasanya seperti sedang dipanggang di dalam kukusan. Dia buru-buru menyebarkan divine sensenya tetapi terkejut saat mengetahui bahwa tempat ini tidak terbatas. Dia berkata dengan ngeri. Mungkinkah itu hanya ilusi? Ilusi macam apa ini? Ini sangat kuat. Petik 2. He he. Semburan tawa terdengar. Sosok Li Yun Xiao perlahan muncul di hadapannya. Dia tersenyum dan berkata. Ini bukan ilusi. Adapun di mana tempat ini berada. Tidak ada salahnya memberitahumu. Karena sebelum aku dapat dengan mudah menekanmu. Jangan pernah berpikir untuk meninggalkan tempat ini. Petik 2. Dia menunjuk dengan satu tangan dan aliran api ki segera berubah menjadi ular api yang melesat ke arah Yue Jiulin untuk mengikatnya. Arogan. Anda hanyalah seorang Marsial Lord Belaka. Bahkan jika kamu memiliki senjata mendalam yang menantang surga. Apakah kamu pikir kamu dapat menekanku? Petik 2. Kemarahan muncul di hati Yue Jiulin. Dan dia memiliki firasat buruk tentang tempat ini. Melihat ular api meludah ke arahnya. Jejak niat membunuh muncul di matanya. Kekuatan petir di tangannya berderak saat ditembakkan. Berubah menjadi beberapa gunung petir yang menebas ke arah ular. Mendesis. Kilatan petirnya baru melesat beberapa meter ketika menghilang secara diam-diam di udara. Itu seperti api yang bertemu air. Mengeluarkan suara mendesis sebelum menghilang sepenuhnya. Ah, apa yang sedang terjadi? Petik 2. Hati Yue Jiulin sangat terkejut. Matanya melebar seperti lonceng tembaga saat dia berkata dengan kaget. Ilusi. Ini pasti ilusi. Dengan perbedaan kekuatan yang sangat besar di antara kita. Ilusi apapun tidak akan berguna. Petik 2. Suara mendesing. Saat dia berbicara tanpa henti. Ular api itu langsung melilitnya dan menggungkusnya menjadi bola api. Berjuang di udara. Li Yun Xiao tersenyum ringan dan menunjuk dengan jari telunjuknya. Yue Jiulin segera merasakan puluhan ribu kali gravitasi di tubuhnya saat dia jatuh menuju formasi api surga yang tak terbatas. Jarang ada Martial Emperor bintang 5 yang berlatih dengan bawahanku. Semuanya, bergembiralah. Saya mengirim Martial Monarch untuk Anda berlatih. Ini adalah kesempatan bagus bagi Anda untuk membiasakan diri dengan formasi tersebut. Petik 2. Ular api di tubuh Yue Jiulin tiba-tiba menghilang dan dia bisa bergerak bebas. Namun, pada saat ini, cahaya terik tiba-tiba muncul dari lautan api di tanah dan menelannya. Huff, kamu bisa tenang dan menjadi sparring partner di sini. Jangan berpikir untuk keluar terlalu lama. Li Yun Xiao tersenyum dingin. Sosok ini awalnya merupakan proyeksi jiwa dan perlahan menghilang. Dia beruntung kali ini. Dia membuat Yue Jiulin lengah dan menariknya ke Monumen Dewa Alam Semesta. Kalau tidak, dia tidak akan punya peluang untuk menang. Di Monumen Dewa Alam Semesta, dia adalah seorang dewa. Bahkan jika Kaisar Wu masuk, dia harus ditekan. Li Yun Xiao memeriksa kereta Raja Harimau dan memastikan kereta itu tidak rusak parah. Dia segera bergegas ke pulau Kiong Hua. Di Dano Ming Sin, Sin Pi yang mulai merasa tidak nyaman akhirnya menghela nafas lega. Dia melihat sosok yang mendekat dan menunjukkan senyuman langka. Kereta Raja Harimau bukanlah sesuatu yang bisa dimiliki oleh kekuatan biasa. Kemunculan Li Yun Xiao langsung menarik perhatian semua orang. Ketika mereka melihat siapa orang itu, para murid muda yang menyaksikan pertarungan di kota Sangyang mengubah ekspresi mereka dan ketakutan muncul di mata mereka. Eh, siapakah pemuda yang sombong ini? Dia sangat sombong. Petik 2. Mata Cuyu bersinar terang. Dia melihat ekspresi Sin Pi dan langsung menebak identitas orang tersebut. Dia memberi isyarat kecil dan seorang pria di belakangnya segera mengerti dan perlahan mundur. He he, siapa yang tahu? Sin Pi tersenyum dan berkata, hampir semua orang ada di sini. Saatnya untuk memulai. Dia sangat lega karena Li Yun Xiao ada di sini. Meskipun pihak lain adalah leluhur seni bela diri bintang 3, seseorang tidak akan dapat memahami kekuatan mengerikan Li Yun Xiao tanpa melihatnya dengan mata kepala sendiri. Mata Huo Sen bersinar dan dia tersenyum, mungkinkah ini pemuda berusia 15 tahun yang bertarung dengan leluhur seni bela diri? Dia tampak sangat bersemangat. Bukankah dia dipukuli sampai mati? Petik 2. Di luar gedung terjadi keributan dan diskusi. Semua orang tampak tidak ramah. Seorang raja bela diri belaka. Beraninya dia memiliki kereta Raja Harimau. Saya kira dia adalah anak hilang dari keluarga Pertapa. Petik 2. Huh, keluarga Pertapa ini kaya tapi lemah. Aku akan merampok satu atau dua dari mereka suatu hari nanti. Haha, sombong sekali. Seorang seniman bela diri di usia remaja tersenyum kepada seorang pria parubaya dan berkata, kakak senior, menurut Anda apakah orang ini dapat menjaga kereta Raja Harimau setelah dia memasuki pulau Kionghua? Otaknya pasti rusak. Bukankah dia mencari masalah dengan membeberkan kekayaannya seperti ini? Petik 2. Hai, diam. Pria parubaya itu meninju kepalanya dan memelototinya, apakah kamu ingin mati? Orang ini adalah gubernur kota Yanwu, Li Yun Xiao. Petik 2. Kata-kata pria parubaya itu menyebar seperti kutukan. Seketika, ekspresi semua orang berubah dan kebanyakan dari mereka diam. Adik laki-lakinya sangat ketakutan hingga wajahnya menjadi pucat dan dia segera menutup mulutnya. Namun, masih banyak orang dari kekaisaran Tianxiang dan kekaisaran Muksu yang memandangnya dengan jijik dan cemohan. Luo Qingyun, yang berada di antara kerumunan, memandang Li Yun Xiao. Di saat yang sama, ada juga beberapa tatapan tidak bersahabat dengan cahaya tajam. Tidak ada apa-apa di depan. Tanah suci dan Nao Min Xin, semua orang berjalan ke depan. Beraninya kamu tidak menghormati kereta itu. Keluar. Petik 2. Raungan keras datang dari dalam gedung. Kemudian, seberkas cahaya melintas di langit dan palu perunggu besar seukuran gunung kecil menghantam kereta Raja Harimau. Seorang lelaki agung berdiri di atas palu perunggu. Dia menyilangkan tangan di depan dadanya dan menatap orang di kereta itu dengan senyuman dingin. Di dalam gedung, wajah Xin Pi berkilat marah dan dia berkata dengan dingin, Cuyu, apa maksudnya ini? Cuyu tersenyum tipis dan berkata perlahan, penjagaku bertanggung jawab atas keamanan Danau Min Xin. Terlalu berbahaya bagi Li Yun Xiao untuk mengemudikan kereta dengan sembarangan. Biarkan dia mengawasinya. Petik 2. Huo Sen terkejut. Dia membuka mulutnya dan berkata, Awasi dia. Saudara Cuyu, pengawalmu adalah Raja Beladiri Bintang Sembilan, kan? Jangan memanjakan adik kecil itu. Petik 2. Cuyu tersenyum ringan dan berkata, Saudara Huo Sen, kamu terlalu sensitif. Adik kecil ini pernah bertarung dengan Master Agung Seni Beladiri sebelumnya. Apa yang perlu ditakuti oleh Raja Beladiri? Benar, Saudara Xin Pi. Petik 2. Haha, itu benar. Huo Sen juga tertawa. Keduanya bergemas satu sama lain dan memiliki ekspresi lucu di wajah mereka. Murid Xin Pi menyusut dan wajahnya menunjukkan senyuman yang tidak terdeteksi. Dia mendengus dingin dan berkata, Saya khawatir Li Yun Xiao secara tidak sengaja akan membunuh penjaga Anda. Cuyu tertegun dan langsung tertawa, Haha, terima kasih atas perhatianmu, Saudara Xin Pi. Jika dia mati secara tidak sengaja, itu karena skillnya tidak sebaik orang lain dan dia pantas mati. Petik 2. Dia menekankan beberapa kata terakhir dan sepertinya memiliki makna yang dalam. Huff. Xin Pi mendengus dan tidak berbicara lagi. Dia melihat keluar gedung dengan dingin. Di kereta Raja Harimau, Li Yun Xiao berdiri di depan kereta dan melihat palu besar yang sedang mengaum. Dia mencibir dan berkata, Palu tingkat 5. Kamu ingin melihat siapa yang lebih keras? Maka aku akan memenuhi keinginanmu. Petik 2. Dia membuat beberapa isyarat tangan dan kereta segera membuka pertahanan. Segala jenis formasi pada kereta diaktifkan dan kereta tersebut menyerang palu dengan kekuatan penuh. Rasanya seperti sebuah gunung besar menekan mereka. Apa? Semua orang terkejut. Bagaimana bisa ada orang yang tidak berguna seperti itu? Kereta Raja Harimau adalah senjata tempur tingkat 5. Itu sangat berharga dan dia benar-benar menggunakannya untuk memukul palu. Eh ya, sampah, sampah. Pupil pria yang memegang palu tiba-tiba menyusut dan dia sangat ketakutan hingga dia berkeringat dingin. Dia awalnya mengira jika dia memukul palu, pihak lain akan menyelamatkan kereta itu dan mencegahnya rusak. Siapa yang tahu itu akan membalas. Meskipun itu juga merupakan senjata suan peringkat 5, dia tidak cukup bodoh untuk berpikir bahwa palu perangnya dapat melawan kereta. Dia buru-buru menginjak palu dan segera menekannya. Dia mengubah arah dan ingin berbalik dan pergi. Karena kamu di sini, biarkan palu dan keretaku bersenang-senang. Kenapa kamu melarikan diri? Li Yun Xiao mencibir dan membuat isyarat tangan. Formasi pada kereta tersebut segera terus berputar dan memancarkan cahaya kuning kuat yang menimpa pria tersebut. Aduh, pria yang sedang menginjak palu itu tiba-tiba terjatuh secepat kilat seolah ditarik oleh sesuatu. Ah, formasi gravitasi. Setidaknya 10.000 kali lipat pembentukan gravitasi. Petik 2. Pria itu terkejut. Seluruh tubuhnya ditarik ke bawah oleh kekuatan isap yang sangat besar. Tapi ini bukanlah hal yang paling penting. Yang membuatnya takut adalah kereta Raja Harimau mengejarnya. Itu tepat di atasnya, menderu dan menekan. Itu menutupi langit dan menutupi bumi. Tidak ada cara untuk melarikan diri.